Assalamualaikum, hai teman-teman Jumpa lagi dengan aku di Markona Vlog Kali ini aku bakalan bikin kue tradisional Khas Indonesia yaitu onde-onde Onde-ondenya ini dijamin berhasil Kopong dan isiannya juga full Walaupun onde-ondenya ngembang dan kopong Tonton terus Markona Vlog Jangan di skip Dan aku bakalan bagi tips Agar onde-onde kalian itu gak meledak Saat digoreng langsung aja ke cara membuatnya Yang pertama untuk bahan isiannya Disini ada kacang hijau kupas Dan dalam keadaan udah dikukus Susu kental manis Air 100 ml Tapi mau aku pakai separuh aja Dan yang terakhir ada gula Untuk kacang hijau yang udah dikupas Dan udah direbus ini Mau aku blender saran aja ya teman-teman Saat di blender atau menghaluskan Pakai airnya dikit aja karena ini udah mateng Dan lebih bagus lagi jika menggunakan chopper Jadi masih ada tekstur kasar-kasarnya Masukkan gula dan akan aku blender Setelah kacang hijau kupasnya Udah di blender, udah halus Ini mau aku sangrai dulu Mau aku sangrai agar lebih mateng lagi Dan agak lebih gurih Mau aku tambahkan susu kental manis Akan aku sangrai memakai api kecil agar tidak gosong Teknik ini selain agar kacang hijaunya mateng Juga adonannya itu untuk menghilangkan kandungan air di dalam kacang hijaunya setelah di blender Tips juga jika menyangrai harus bener-bener sampai kering Sampai uap yang berada di adonan isian kacang hijau itu bener-bener hilang Jika isian kacang hijau masih basah Takutnya onde-onde akan meredak ketika digoreng jadi pastikan bener-bener kering dan juga kandungan airnya berkurang Setelah dingin dan sebelumnya juga udah aku simpen di chiller Akan aku bulat-bulatkan kira-kira 20 graman setiap bulatannya Sengaja aku bikin agak besaran ya teman-teman agar isiannya itu lebih banyak Walaupun nanti si onde-onde-nya mengembang 2 kali lebih besar dan kopong bagian dalamnya Tapi isiannya masih full dan banyak Dan hasilnya lumayan banyak untuk berat kacang hijau yang sebelumnya itu 200 graman Selanjutnya disini aku punya kentang kira-kira 50 gram beratnya Ini kebetulan aja pas 1 buah kentang beratnya 50 gram Ini kentangnya kecil ya teman-teman Kentangnya sendiri berfungsi agar kulit onde-onde-nya tetap lembut dan lembab di bagian dalamnya Walaupun udah dingin dan udah didiamkan selama berjam-jam Setelah dikupas mau aku cuci dulu Bahan adonan kulit onde-onde-nya ada tepung ketan 50 gr tepung beras 50 gr gula Ada juga sedikit kentang rebus 150 ml air hangat Dalam wadah bersih aku masukkan tepung ketan Tepung beras Gula pasir Kentang rebusnya mau aku haluskan memakai saringan minyak seperti ini Tinggal ditekan-tekan aja Menggunakan sendok Lebih baik dihaluskan dalam keadaan kentang masih dalam keadaan panas Atau baru keluar dari pengukusan Agar lebih mudah karena masih lembek Pakai saringan gini dijamin hasilnya lebih halus Tidak menggerindil ya teman-teman Selain memakai saringan kalian bisa juga mengulek Atau memakai alat untuk menghalus kentang yang mirip kayak saringan biasanya ya Setelah selesai kita menghaluskan kentang Beri air hangat sedikit demi sedikit Ngadon dengan memakai spatula karena ini masih lumayan agak panas airnya Tambahkan airnya sedikit demi sedikit aja Jangan berpatokan dengan resep ya teman-teman Karena kita tidak tahu kondisi kelembaban tepung yang kita gunakan Walaupun satu merek bisa jadi tepung yang aku punya lebih lembab dari tepung punya kalian Setelah dirasa udah mulai sedikit hangat Aku ganti ngadon memakai tangan aja agak lebih mudah Ngadonnya itu gak perlu tenaga extra ya teman-teman Karena dirasa kelembekan aku tambahkan sedikit tepung ketan Kira-kira 3 sendok makan Dan aku uleni lagi sampai adonannya pas bisa dibentuk Ini adonannya udah pas ya teman-teman Gak kelembekan juga gak kering Ini mau aku bagi adonannya kira-kira 25-30 gram setiap bulatan kecil Jadi nanti kulitnya itu tipis tapi isiannya masih tebal Tapi saran aja ya teman-teman Kalau kalian takut adonannya pecah atau bocor Atau takut meledak ketika nanti digoreng Bagi adonannya menjadi 35 atau 40 gram setiap bulatan kecil Karena ini gampang banget kering Jadi ngebulatin kayak gini itu harus cepat-cepat Dan harus ditutup setelah selesai Pertama aku ambil satu bulatan adonan kulit Dan pipihkan kira-kira aja secukupnya aja Sesuai dengan besar kecilnya isian Dan timpa dengan bulatan kacang hijau Dan timpa dengan bulatan kacang hijau Tutup rapat semua bagian isian kacang hijau Dengan adonan kulit undi-undi Pastikan semua tertutup rata Jangan ada yang lubang atau retak-retak Dan dikepal-kepal seperti ini Dibulat-bulatkan juga Sambil ditekan agar rata Pastikan kulit undi-undi tertutup dengan rata Jangan ada yang retak-retak Kekhawatir nanti meledak ketika digoreng Dan ketika memipihkan adonan tadi Kulitnya Jangan terlalu tipis ya teman-teman Wajib kulitnya itu mulus seperti ini Dan aku coba lagi untuk yang kedua Ini aku pipihkan terlebih dahulu Pastikan memipihkan itu Tebalnya sama rata Dan tambahkan isian kacang hijau Yang udah dibulatkan Tutup rapat Jangan sampai ada yang retak Sama halnya dengan yang tadi ya teman-teman Ditekan-tekan Dibulatkan Pastikan kulitnya itu mulus Dan tidak ada yang retak Agar isiannya itu Nggak keluar atau meledak saat digoreng Tips agar kulit undi-undinya Tidak retak dan mulus Adonannya jangan sampai kering Jadi wajib ditutup Memakai kain bersih Setelah selesai dibentuk Semua adonan undi-undinya Langsung aja Aku rendam pada air masak Ini suhu ruang Dan letakkan pada wadah berisi biji wijen Tutup semua permukaan adonan undi-undi Dengan wijen Tekan-tekan agar lengket Tutup lagi jika ada bagian yang belum tercover Sedikit dihentak-hentakkan Agar biji wijen tebalnya sama Di semua permukaan Gunanya dicelupkan pada air terlebih dahulu Agar biji wijennya itu Nempel pada semua bagian permukaan undi-undi Karena kan kulit undi-undi itu Cenderung mudah banget kering Jadi kalau nempel Pas digoreng Nanti nggak lepas-lepas ya teman-teman Biji wijennya tetap nempel Jadinya nanti cantik Dan minyaknya juga masih tetap bersih Jadi aku balur dengan biji wijen itu Dikit-dikit dulu Jadi pas udah dibalur Langsung aku masukkan pada minyak hangat Minyaknya ini masih dalam keadaan hangat Api kecil Api hijau ya teman-teman Goreng undi-undi secukupnya aja Masih dengan api kecil Minyak juga masih hangat Teknik ini Kayak gini itu Ngebantu agar adonannya nggak kaget Jadi nanti aman Nggak bakalan meledak-ledak Ketika udah ngembang ke atas Sedikit kecilkan api Goreng berlahan-lahan Sambil diputar-putar kayak gini Jadi ketika undi-undinya udah mulai ke atas Jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman Tetap diaduk-aduk Atau diputar-putar kayak gini Agar garing permukaannya Undi-undinya itu merata Kalau garingnya merata Undi-undinya dijamin Nggak akan meledak Goreng undi-undinya Sampai berwarna kuning keemasan Goreng dengan api kecil Juga ngebantu kulitnya itu Garing tahan lama Tapi bagian dalamnya masih lembab Nggak kering Kalau tekniknya semua udah bener Jadinya itu cantik Mulus kayak di video ini Bikinnya emang susah-susah gampang Hanya saja kita harus hati-hati Pas ngegorengnya aja Kalau udah jadi Pasti bakalan puas banget Sama hasilnya Kalau kalian ngikutin step-stepnya Dijamin pasti berhasil Dan nggak ada drama meledak-ledak Yang pertama Perlu diperhatikan Pas ngegorengnya Jangan ditinggal-tinggal Harus terus diaduk-aduk Kayak yang di video Yang kedua Pastikan isiannya Jangan lembek Atau berair Dan yang ketiga Proses ngebentuk bulat-bulat Kayak bola-bola tadi Pastikan tidak ada yang retak Harus bulat mulus Dijamin bakalan berhasil Hasilnya bagus banget Kopong di dalamnya Isiannya juga full Sengaja aku bikin Isiannya emang gede Teksturnya garing di luar Lembut di dalam Nggak kempes Walaupun udah dingin Dan dibiarkan berjam-jam Semoga video ini bermanfaat Dan mudah-mudahan Kalian juga berhasil bikinnya Wassalamualaikum Dan bye-bye